Hai, selamat datang kembali di Moda Minglis YouTube Channel Hari ini, kita akan berbicara tentang Application Letter Yuk kita lihat penjelasan dari Miss So this is our basic competencies Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja Dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja Sesuai dengan konteks penggunaannya So we will talk about Application Letter And we focus on our identity In the Application Letter ya Jadi kita akan perhatikan our identity And then education background And then working experience And kita juga akan melihat bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan Atau Application Letter ya Well guys, so this is the example of Application Letter ya You may see here, disini ada contohnya ya And then what is the type of this text? Of course this is an Application Letter Atau surat lamaran pekerjaan And then why do people write such text? Of course to apply a job ya Untuk melamar suatu pekerjaan And then do you think that someday you will write a text like this? Ya mungkin kalau kamu suatu saat nanti mau bekerja bersama orang lain ya Misalnya kamu melamar pekerjaan suatu instansi Suatu perusahaan Atau mungkin suatu sekolah Mungkin kamu jadi guru Maybe you will write this kind of text ya Jadi Application Letter Tapi kalau misalnya kamu buka usaha sendiri Kamu nggak perlu buat ya Application Letter Well, do you know the structures of this text? Nah, kita akan bahas nanti structure-nya Tapi kita baca dulu yuk text ini Nah, ini adalah Lily Sandayani Lily Sandayani is the person who write this Application Letter ya Jadi dia adalah si pelamar dalam surat ini ya Dia yang melamar pekerjaan And then there is address ya Jalan Amatiani 389-389 Surabaya That is the postal code And also the date when Lily write the Application Letter Jadi ini adalah tanggal dia menulis Application Letternya Sudah lama ya Ini karena Miss ambil dari buku Dina sekalian Itu buku dari Kemendikbud ya Oke, next Mr. Frank Petterson Personal Manager Jeans & Co Nah, ini adalah Nama Orang yang ditujunya Dia adalah Personal Manager Dari Jeans & Co Ya, perusahaan itu And then Namanya adalah Mr. Frank Petterson Ya And this is the address of The company Jeans & Co Jalan Raya Pandaan Ya, ini adalah alamat dari Jeans & Co Company ini Oke Lalu disitu ada Postal Codenya 98502 Ya Soko The Post And then let's see the body of this Application Letter Dear Mita Petterson Ya I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday June 15th Nah, jadi saya menulis untuk merespon dari ada iklan pekerjaan gitu ya Tentang local branch manager katanya dia mau jadi local branch manager Dia bacanya di newspaper yaitu di Jawa Post Nama newspaper nya Jawa Post pada hari Minggu Itu tanggal 15 Juni ya As you can see from my impulse resume My experience and qualification match this position's requirements Nah, ini maksudnya adalah Seperti yang kamu lihat nih Curriculum Vitae atau CV yang saya cantumkan yang saya berikan gitu ya Nah, ini experience saya dan kemampuan saya itu sangat cocok dengan persyaratan dari posisi yang dibutuhkan ini ya Yaitu local branch manager jadi persyaratannya ini sesuai dengan saya banget gitu Jadi dia pede ya dia bakalan kepilih Nah, lanjut nih My current position managing the local branch of a national shoe retailer Has provided the opportunity to work under a high pressure team environment Where it is essential to be able to work closely with your colleges In order to meet sales deadline Nah, ini dia memberitahu experience dia on the previous job Jadi sebelumnya dia sudah pernah bekerja nih Sebagai local branch juga Managing the local branch Berarti dia sudah pernah memanage local branch yaitu national shoe Nah, ya Dan dia disini menyebutkan bahwa dia itu biasa bekerja under high pressure Ya, sudah terbiasa banget Dan team environment maksudnya bekerja dalam team ya Yang mana itu tuh sangat menguntungkan dan bagus deh buat si perusahaan ini Untuk mendapatkan sales penjualan sesuai dengan deadline-nya gitu ya Sebelum deadline itu penjualan itu udah bener-bener tercapai gitu ya maksudnya ya In addition to my responsibilities as manager I also develop time management tools for staff using access and excel from Microsoft Office Suite Nah, ini dia menjelaskan juga Dia juga biasa kok pakai access and excel from Microsoft Office Suite ya dalam bekerja gitu ya Jadi ini adalah background experience atau kemampuan dia Qualification dia dalam bekerja ya Kalau yang atas tadi ini adalah tujuan dia Dia tujuannya untuk melamar sebagai local branch manager Di suatu perusahaan yang mana dia menemukannya Iklan lamaran pekerjaan ini di Jawa POS gitu ya Nah, yang di paragraf yang tengah ini ngomongin tentang kualifikasi dia dan pengalaman pekerjaan dia Well, now let's see the last paragraph Thank you for your time and consideration I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position Please call me after 4pm to suggest a time we may need I can be reached via telephone number Nah, ini phone number-nya ya Or by email Nah, ini email-nya Sincerely Lilis Handayani Nah, ini bagian tanda tangan ya Tanda tangan si Lilis gitu ya Jadi bagian akhir ini adalah dia meyakinkan lagi nih Saya sangat menantikan ya Untuk mendiskusikan kenapa saya ini sangat cocok untuk posisi ini begitu ya Lalu dia bisa dihubungi setelah jam 4 sore dan mereka bisa diskusi nih Kapan ya bisa ketemu untuk interview maksudnya ya Terus dia bisa dihubungi via nomor telepon ini atau via email Oke, so this is the example of application letter Jadi at first kita lihat tadi ada name of the person who write this letter And then address Lalu to whom is the letter for Jadi untuk siapa sih letter ini ya Ditunjukkan untuk siapa Dan alamatnya ya address And then in here ini ada bagian tujuan dia menulis application letter ini The purpose of the letter ya And also dia juga kasih tahu bahwa dia sudah enclosed resume Atau dia sudah melampirkan kurikulum PITAE gitu Dan yang mana experience dia Serta kualifikasi dia itu sangat cocok dengan persyaratan untuk menjadi local branch manager tadi ya Lalu selanjutnya nih di paragraf yang kedua Dia menceritakan tentang bagaimana sih dia dulunya bekerja gitu Sebelumnya dia pernah menjadi branch manager juga Nah, pekerjaan dia sebelumnya itu ngapain aja sih disini dia bilang ya Kalau dia itu bekerja under high pressure Lalu bekerja dalam tim juga Dia itu juga pintar membuat rencana sehingga penjualannya itu tercapai sebelum deadline Seperti itu ya Lalu dia juga biasa menggunakan access and excel From Microsoft's office shoot gitu ya Yang terakhir nih paragraf terakhir Dia meyakinkan lagi bahwa Ayo dong saya dijadiin bahan pertimbangan Saya juga menantikan untuk diskusi sama dia gitu ya Maksudnya dia mau diwawancara lebih lanjut Nah, dia juga memberi tahu nih Kalau mau diwawancara dia bisa dihubungi setelah jam 4 Dan nomor telepon serta email yang dapat dihubungi ya So, this is the example of application letter Terakhir jangan lupa Tanda tangan dan nama si lilistnya tadi Oke, so this is the example Well students, so after reading this text We know the social function of the text ya Application letter is part of an application Response to a specific job It is used to promote you as a job candidate Ya, jadi fungsi dari kita menulis Surat lamaran kerja itu ya Tentunya untuk melamar pekerjaan ya Untuk merespon dari Ada lamaran pekerjaan yang dibuka nih Maka kamu respon dengan Cara menulis application letter Sehingga kamu nanti bisa di interview Begitu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ya And then digunakan juga nih Untuk mempromosikan kamu Atau menjual kamu Bahwa kamu itu adalah kandidat Yang tepat untuk pekerjaan tersebut Well next ya So this These are the parts of the application letter Sebenernya tadi sudah misjelaskan ya Di bagian contoh Tapi gak apa-apa ini rangkumannya ya First you write your address And then the address of the company You are writing to Tadi kan ada ya Alamat dari perusahaan yang dituju gitu ya Use complete title and address Don't abbreviate Ya maksudnya jangan disingkat-singkat Ya and then Always make an effort to write directly To the person in charge of hiring Jadi langsung to the point Ngomong ke orang yang Sedang buka lawangan terkerjaan tersebut gitu ya Jadi misalnya Kalau tadi kan Ada managernya gitu ya Atau HRD-nya Nah kamu to the point ngomong ke HRD gitu ya Dear siapa Dear pak siapa gitu ya Jadi langsung to the point ke dia Ya Well selanjutnya nih opening paragraph ya Use this paragraph to specify Which job you are applying for Nah ini maksudnya adalah Kamu menuliskan nih di paragraph awal itu Kamu tuh mengelamar pekerjaan sebagai apa sih Atau posisi apa yang sedang kamu Harapkan untuk Kamu dapatkan dari perusahaan tersebut ya Jadi tujuanmu apa And the next Middle paragraph ya This section should be used to highlight Your work experience Which most closely matches the desired job requirements Presented in the job opening advertisement Nah biasanya ketika kamu membaca Pengumuman bahwa akan ada lawangan pekerjaan Nah itu ada requirements-nya Ada persyaratannya Nah kamu itu harus menunjukkan Working experience kamu Atau pengalaman kerja kamu Yang sesuai dengan requirements yang dibutuhkan Pada pekerjaan tersebut Misalnya tadi dibutuhkan orang yang bisa menggunakan Excel Nah kamu jelaskan bahwa di pekerjaan kamu sebelumnya Kamu sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel Misalnya gitu Atau dibutuhkan karyawan yang bisa bekerja dengan tim Nah kamu tunjukkan juga bahwa sebelumnya On the previous job Kamu itu sudah biasa bekerja dalam tim Nah seperti itu ya Next closing paragraph Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader Nah kamu meyakinkan lagi nih Si pembaca bahwa kamu itu adalah kandidat yang terbaik Dan kamu tuh worth it untuk dipanggil interview One possibility is to ask for an interview appointment time Nah kamu juga harus kasih tau nih Kira-kira kalau mau di interview kapan ya waktu yang tepat And then make it easy for the personal department to contact you Nah kamu jangan lupa Buatlah orang yang lagi baca lamaran kerja kamu tuh mudah untuk ngubungin kamu Dengan cara providing your telephone number and email address Jadi kamu berikan nomor telepon dan alamat email kamu gitu ya Terakhir nih always sign the application letter Jangan lupa kamu tanda tangan dan tulis nama jelas gitu ya Nah enclosure indicates that you are enclosing your resume Nah enclosure ini maksudnya adalah lampiran Jadi biasanya kalau kita melamar pekerjaan ada lampiran Yaitu kurikulum vitae atau CV Nah dalam CV itu nanti ada di materi selanjutnya ya Kamu bisa pelajari di video Madam English juga ada tangan-tang CV atau kurikulum vitae Nah selanjutnya juga kamu biasanya melampirkan misalnya ijasa, foto, dan lain-lain Seperti itu ya So these are the parts of the application letter Oke you get the point Well students after you hear the explanation about application letter Now is your turn ya Sekarang kita akan latihan nih Nah this is the task for you ya Please read this text and answer the questions on the next slide Miss akan kasih lihat lagi nih textnya ya Silahkan kalian pause dulu Ini adalah text yang kita bahas tadi sih sebenarnya ya Kamu bisa pause dulu untuk read this again atau kalian baca dulu deh ya sebentar And then next You should answer this question number 1 until number 10 Silahkan di capture juga And then you write number 1 until number 10 the questions on the exercise book And then you answer this question ya Jadi kamu tulis dulu soalnya baru kalian jawab di buku latihan kalian Well if you have finished Don't forget to submit this task to your teacher ya Silahkan fotokan hasil pekerjaanmu kepada guru kalian Well students this is the last time for today We have talked about the application letter Example structure of the text And then the social function also ya Kalian juga sudah misberikan tugas Okay Now is the end of the class Thank you for joining this class Don't forget to like, comment, and subscribe this channel Share juga ya ke teman-teman kalian Karena di Madame Inggris Youtube channel Kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan Dan mudah dipahami tentunya Well that's all the last time for today Have a great day See you Bye Bye Bye